Ini pimpinan yang terhormat, Bapak Menko Polhukam dan Ketua PPATK. Saya kalau dengan Pak Mahfud itu kenapa senang ya? Orangnya itu selalu berkata-kata yang lugas, jelas, dan ini mengungkapkan fakta. Ternyata itu kenyataan kadang-kadang. Moga-moga jalannya terus Pak Mahfud kayak begini. Sungguh pun banyak yang benci-benci. Tapi saya menikmati karena dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Terima kasih Pak Mahfud, selamat berjuang. Kalau membaca pemberitaan, seolah-olah hari ini akan ada pertempuran antara Komunisi Tiga dengan Menko Polhukam. Sampai turun ketua dang-dang-dang. Jadi padahal yang terjadi tidak seperti itu. Kita ingin duduk bersama Pak. Mengurai persoalan transaksi janggal yang tersjadi menjadi perhatian publik. Biar agak rilek, izinkan saya baca pantun dulu. Gemuk-gemuk si ikan baronang. Semunyi di belakang bongkahan karang. Hati senang Pak Menko bisa datang. Semoga rapat kita tidak terlalu tegang. Saya lihat Pak Teri sudah siap-siap tegang, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu saja nanti suaranya ya. Santai ya Ter. Pertama, saya ingin tahu. Sebenarnya sejak kapan Pak Menko ini tahu ada transaksi janggal sebesar 300-100 itu Pak? Dan dalam hal apa kemudian Pak Menko dapat data tersebut? Apakah ada laporan PPATK dalam rapat rutin? Atau ada laporan khusus dari PPATK? Kemudian angka yang dirilis, Menko itu berubah menjadi Rp4.9 triliun. Sebenarnya angka yang baru ini timbul dari mana? Tadi Bapak ada cerita kata itu nama-nama angka itu. Kemudian ada pergeseran angka yang disebabkan apa Pak? Apakah Pak Menko memberikan arahan untuk menghitung ulang kepada Pak PPATK? Atau Pak Menko memberikan arahan untuk memberikan pendalaman ke PPATK? Atau karena dasar apa sehingga angkanya bisa berubah Pak? Saya sedang Pak Ketua, kalau bisa dijawab dulu Pak sedikit ini. Kalau bisa dijawab langsung. Lanjut aja. Oke. Jika menyimak apa yang disampaikan Bu Menko kemarin, dan beberapa waktu yang lalu, bahwa LHA yang dimaksud ratusan triliun adalah LHA yang dilakukan PPATK sejak 2009 ya. Ya Pak Inca kemarin saya sebut 2017 di RALAT ya, 2009 kata Bapak. Yang kemudian Kemenko melakukan analisis terhadap beberapa transi, transaksi terkait, yang sebagian transaksinya bahkan terjadi di tahun 2017 ya. Artinya, bahwa persoalannya sebenarnya terjadi sejak tahun 2009, yang sebenarnya Promeser Mahfud pada tahun itu juga sudah dilantik. Ya. Menjadi Menko Polhukam, yang secara langsung sebenarnya sudah menjabat kedua tim pencegahan TPPU. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, sekarang ini tahun 2023 Pak, kenapa 2009 baru dibongkar sekarang? Sejak tahun dulu itu baru dibongkar sekarang, selama 2019, 2020, 2021, kemarin ngapain aja nih cerita data ini? Apakah tidak ada koordinasi di tim pencegahan TPPU ini? Sehingga penanganan kasus ini tidak berjalan? Atau sebenarnya ada kendala apa sih? Nah, tolong juga dijelaskan, jika memang 349 ini Pak, uang berputar yang terindikasi TPPU, siapa saja Afgakum, yang tidak mau menindaknya itu pelaporan PPATK ini, siapa nih? Apa ada PPAT, apa BNN, apakah Tipikor, apakah KPK, apakah Jaksan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tolong dijelaskan. Kepada kami, 300 persen tun ini, ilha yang mana aja. TPPU yang terkait apa? Dan apa kendali dari Afgakum untuk mengasutnya? Jadi, saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, sehingga publik ini dipaham. Dan menariknya, suasana seperti ini datang di suasana Ramadan lagi ya. Jadi, semakin hangat. Oke, burung merpati diberi makan, terbang melayang, terasa ringan, transaksi mencerigakan yang kita bicarakan, semoga ada solusi untuk perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.